Punya dendam gak sama lawan-lawan politik? Saya bilang gak bukan lawan politik, itu sahabat politik. Kalau seorang politisi kan gak boleh punya dendam. Kalau orang punya dendam itu bukan politisi. Oke, karena memang ada juga foto yang beredar. Kang Jiha ini bersama-sama waktu itu dengan para pejabat-pejabat di Kabupaten Bukur. Sebelumnya gitu loh. Nah ini mungkin juga ada. Foto musbida ya? Ya, musbida waktu itu. Musbida ya. Akhirnya kan isu-isu itu kan berkembang gitu loh. Tapi saya juga bersyukur kepada Allah. Akhir masa jabatan Ketua DPR dengan selamat, saya suju syukur. Dan istirahat juga kondisi pada hari ini. Lima tahun juga kita juga bersyukur. Kan seperti itu. Ternyata kalau publik mengendaki dari survei, bagus, kader kerja keras. Ektabilitasnya oke, popularitasnya oke. Saya sudah sampaikan. Bila perusahaan yang jadi bandar di Pilkada 2024. Waduh, ini bandar. Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi bersama Fadil di Bogor Update Podcast. Oke, episode kali ini kita menghadirkan tokoh yang amazing atau luar biasa nih ya. Alhamdulillah kita bisa menghadirkan Kang Jaro Ade atau Kang J.A. Nah, ini sudah lama nggak nongol sebenarnya nih. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan bisa bincang-bincang di podcast ini. Halo, apa kabar Kang? Pak, kabar baik sekali. Saya bilangnya, bro Dinda atau Pak Padil nih. Tapi lebih akrab bro aja lah. Bro aja. Bro Padil, thank you. Oke, sama-sama Kang J.A. Aduh, seger banget kelihatannya nih. Fresh dan thank you udah nyempatin waktu ke Bogor Update nih Kang J.A. Sekarang lagi sibuk ngapain? Kalau saya lihat ini kayaknya lagi jalan-jalan terus. Kemarin kayaknya lagi ke Eropa, terus keliling-keliling Indonesia. Emang lagi sibuk apa Kang J.A sekarang ini? Ya, sebelum membahas tentang kesibukan, Bro Padil ini luar biasa menurut saya. Saya diminta hadir, diminta singgah terus-terus-terus. Ternyata sudah disiapkan sebuah infrastruktur untuk bincang-bincang nih luar biasa. Boleh saya ngopi dulu dah? Boleh ngopi dulu dah? Karena diundangnya diundang ngopi. Kalau bincang-bincang itu nomor berapa aja lah? Oke. Jadi ini udah ada logonya tuh, Bogor Update. Oh, oke oke oke. Luar biasa. Tinggal kafenya aja belum kita buat nanti. Saya juga kaget kok. Pindah profesi nih. Dari pengembang perumahan kelihatannya. Jadi apa sampingan nih profesinya? Ya karena hobi kita kan dan kita nggak melupakan sejarah. Oke, ya itu yang terpenting itu. Tidak lupa sejarah. Betul. Oke, siap. Lanjut. Ya, jadi gimana? Nah, aktifnya ngapa yang ada nih geng JA yang setiap harinya seperti apa? Ya. Memang dari pas ke Bogor terkena musibah bencana alam, tanah longsor dan banjir bandang, karena saya bagian dari orang yang ada di dalamnya yang terkena musibah, saya tujuh bulan itu tidak kemana-mana. Ada di wilayah barat. Untuk bahu-membahu, meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, membantu, jadi saya fokus di situ. Sehingga cukup tenggelam saya ada tujuh bulan, ada di wilayah Bogor Barat, di wilayah tanah kelahiran kita. Baru setelah itu, kan tiga tahun nih, saya udah mau tiga tahun nih, bencana alam nih. Sampai hari ini belum tuntas. Tapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah terus-menerus dari pusat dan daerah. Saya juga cabang terima kasih dan apresiasi, walaupun perlu proses. Nah, setelah itu, saya coba kembali komunikasi dengan sahabat-sahabat lama. Ternyata sahabat-sahabat lama sudah banyak kemajuan, terutama di bidang usaha, di apa yang di luar negeri, dalam negeri. Dan saya bersyukurlah kepada Allah, ternyata teman-teman, karena silaturahmi kita tetap terjaga, mau menerimalah kehadiran saya untuk bersama-sama dengan rekan-rekan. Jadi pada intinya, selama saya tidak ada, saya bukan tenggelam ada di rumah, tapi banyak keliling. Sehari-hari banyak di Jakarta, tapi lebih sering keluar kota. Ada sekali-kali keluar negeri juga. Oke, jadi fokus juga mengurusin usaha-usaha mungkin ya. Betul, karena selama kita terjun jadi politisi, setelah kita 8 tahun jadi kepala desa, masuk ke anggota DPRD, sampai ketua DPRD, banyak kegiatan-kegiatan secara pribadi, usaha kita tinggalkan dulu. Jadi sekarang lebih fokus kepada usaha dulu. Oke, jadi kemarin saya politisi fokus mengurusin rakyat. Ngurusin rakyat. Sekarang fokus lagi mengurusin usaha. Ngurusin usaha. Oke, kalau bicara ke depan ini kan, 2023-2024, ini mulai panas-panas sedikit, tentang politik, ini langsung tembak aja ke politik kayaknya. Saya kalau mau ditembak-tembak ke politik, awalnya pasti nggak datang. Kalau sudah di ruangan ini kan, mau nggak mau. Mau nggak mau, pas juga kan itu. Tapi gimana, Kang? Bicara kondisi politik hari ini, Kang JA lihat seperti apa? Ya, politik kan cukup dinamis lah. Biasa kadang-kadang bersama, kadang-kadang perlu berhadapan, kan begitu. Ya itu standar lah, standar menurut saya. Tapi karena memang 2023 ini, politisi siapapun, tokoh siapapun, ini pasti banyak bincang-bincang tentang persoalan politik, pasti otomatis. Sama dengan pada hari ini, kita diundang ngopi, tapi ditempat, ngomongin politik. Karena udah masuk ke tahun politik. 2023, tinggal beberapa hari lagi, masuk agenda tahun politik, di situ ada field press, ada pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah, bubernur, bupati, dan wali kota, kan seperti itu. Tinggal apa yang mau ditanyakan, Bung Fadil? Oke. Nah, ini kan kalau saya lihat, beberapa waktu belakangan juga ketemu dengan beberapa ketua-ketua partai, gitu ya. di media sosial juga banyak juga tuh, yang melihat, wah, lagi sama ketua partai ini, lagi makan bareng, dan lain hal, gitu ya. Gimana? Melihat kondisi Keputin Bogor, apakah Kang Jaa ini masih memungkinkan atau menarik untuk akhirnya maju lagi di Pilkada 2024? Ya, kalau bicara tentang Pilkada, saya pikir manusiawi ya. Saya maupun para ketua-ketua partai, para tokoh-tokoh yang ada di Keputin Bogor, memang harus punya cita-cita ke arah sana. Tapi, pada intinya akan dikembalikan kepada persoalan publik. Maka, survei itu akan menjadi sebuah barometer untuk bagaimana niatan seluruh politisi, seluruh tokoh untuk maju di 2024. Karena kalau niatan dari seluruh tokoh secara pribadi, saya yakin sama lah. Niatannya ibadah, mengabdikan diri, perjalanannya kan seperti itu. Karena ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang kukur sampai hari ini sebenarnya. Kang Jaa ini masih niat gak nih buat maju di pegala 2024? Sebenarnya gitu. Karena kan, kalau kita lihat nih, 2023 seharusnya udah mulai nih. Mulai muncul, mulai tampil lagi, dan lain hal. Tapi jawabannya? Jawabannya kita akan lihat nanti. Kita akan lihat nanti. Jawaban publik. Jawaban publik tentu dari survei. Kan gitu dari survei. Ya kita harus realistis lah. Dan harus juga objektif. Karena apa? Karena Kabupaten Bogor pertama, semua sudah tahu luas wilayah, jumlah penduduk, kan seperti itu. Persoalannya juga, kan Kabupaten Bogor dengan 6, hampir kurang lebih 6 juta jumlah penduduk ini, ini sama dengan sebuah negara. Tahu gak kemarin yang main dengan Maroko? Yang mengalahkan Maroko? Jumlah penduduknya kan lebih di bawah Kabupaten Bogor. Jadi Kabupaten Bogor ini cukup luar biasa gitu. Jadi kita tidak bisa, apa namanya, harus hati-hati. Dengan kondisi Bogor, apalagi kan kondisi Bogor tahu sendiri. Oke. Tapi kalau kita bicara ke belakang, flashback nih, misalkan Kang Jaya, tahun 2018, beda tipis banget. Tipis, cuma berapa persen gitu loh. Yang akhirnya, Adiasin katakan menang dalam pilkada 2018 kemarin. Nah, sampai hari ini, bagaimana perasaannya dan mungkin masih tetap dong ya, semangat di politik di 2024 nanti gitu. Ya, semangat harus tetap dimiliki. Jadi kalau berbicara tentang persoalan perjalanan kita yang lalu, pilkada 2018, 2019, ya saya pikir bahwa, saya bersyukur bahwa masyarakat memberikan kepercayaan di saat itu memilih kita yang semua juga sudah tahu rihan suaranya mungkin kedua dari Bu Ade dan Haji Iwan. Saya pikir itu adalah sebuah kepercayaan dari publik yang memang mesti kita harus jaga. Di samping juga mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf pada seluruh masyarakat yang memang memberikan kontribusinya, tenaga, dan pikiran di saat pilkada di 2018. walaupun memang lagi-lagi yang memang yang perlu. Kalau kita dengan para kandidat, dengan para calon bupati, saat itu kan nggak ada masalah. Memang nggak boleh ada masalah. Apalagi, misalnya, sempat saya ada yang tanya, Kang kecewa nggak? Saya bilang, nggak. Punya dendam nggak sama lawan-lawan politik? Saya bilang, nggak bukan lawan politik, itu sahabat politik. Kalau seorang politisi kan nggak boleh punya dendam. Kalau orang punya dendam, itu bukan politisi. Di saat sudah bertarung, di saat sudah, ya sama aja kayak main bola. Kalau sudah selesai, ya sudah. Membangun Kabupaten Bokor kan tidak harus jadi posisi kita harus di depan. Sebagai rakyat pun juga yang terpenting, apa yang memang kita bisa membantu, yang kita bisa berguna untuk membantu saudara kita, masyarakat kita, ya tetap aja kita mengambil peran itu kan. Karena semua yang akan kita berikan kepada masyarakat, pemikiran, tenaga, maupun materi, ya Allah yang ngaturkan begitu. Nah ini jawaban negarawan sebenarnya gitu ya. Oke Kang, bicara kalau partai sendiri hari ini masih di Golkar dong ya? Saya masih di Jawa Barat, salah satu wakil ketua. Tapi kebanyakan ya kegiatan kita di organisasi lain, terutama di Kadin. Karena di Kadin, saya coba ikut di salah satu wakil WKU, pengembangan ekonomi daerah, dipercaya menjadi ketua komite. Ketua komite di bidang pertambangan dan ya usaha kecil menengah. Termasuk UMKM, pengusaha-usaha kreatif, seperti itu. Oke. Melihat pemerintah hari ini, Kabupaten Bogor, kita bicara, mungkin kemarin pas KUTT terjadi di Kabupaten Bogor lah, gitu kan. Bagaimana pergerakan pemerintah yang akan melihat sendiri sekarang kondisinya? Saya memang banyak di WA sama teman-teman, kalau dibilang tidak mengikuti juga kita salah. Kita mengikuti, tapi kita banyak diam. Kita banyak diam. Ya, saya pikir bahwa dalam kejadian itu, pertama, kita tidak boleh saling menyalahkan. Tapi itu sebuah risiko pekerjaan, apakah di internal eksekutif, legislatif, itu sebuah risiko. Karena kalau berbicara tata kelola pemerintahan kan sederhana. Berjalannya kepala daerah, mau di legislatif, di eksekutif, itu kan tidak sekendak sendiri. Kendaraannya sudah jelas, ada PERDA, di pusat ada undang-undang, Presiden juga bergerak kan di situ. Kendaraannya kan itu. Kendaraannya itu. Jadi, ya dikalaan ada persoalan yang menimpa di kota, kabupaten, dimanapun, di pusat, di daerah, ya itu sebuah risiko pekerjaan, dan risiko itu tinggal dilihat. Kalau memang risiko itu menjadi fatal, berarti kan ada persoalan, kesalahan. Yang pada intinya, kesalahan itu ya bagaimana ke depan untuk diperbaiki. Tapi dalam konteks saling menyalahkan atau apa ya, menurut saya lebih baik saya diam saat itu. Oke, karena memang ada juga foto yang beredar, Kang Jiha ini bersama-sama waktu itu dengan para pejabat-pejabat di Kabupaten Bukur, sebelumnya gitu loh. Nah, ini mungkin juga ada. Foto musbida ya? Ya, musbida waktu itu. Musbida ya. Akhirnya kan isu-isu itu kan berkembang gitu loh, Kang Jiha. Ya, sebetulnya silaturahmi komunikasi pas ke Pilkada, saya selama ini baik-baik saja. Dengan semua partai politik yang bersama koalisi kita maupun yang tidak koalisi saat itu, komunikasi biasa. Termasuk dengan Bu Ade, Pak Haji Iwan, saya pas ke Pilkada biasa aja komunikasi. Apalagi Pak Haji Iwan, emang biasa temen Guyon, Bu Ade juga waktu di DPR juga sebagai mitra secara kolektif, kolegial, saya sebagai ketua DPR, Bu Ade, Haji Iwan juga sebagai wakil, jadi hubungan emosional sudah terbangun, sudah terbangun. Dan di saat juga dulu kita pernah mendukung, para mati hasil biasa, tidak mendukung, itu hal yang biasa. Karena ya itulah sebuah dinamika politik, ya dinamis lah kalau politikan gitu. Jadi komunikasi biasa-biasa saja semua. Jadi saya rasa sampai hari ini pun, sampai hari ini saya melihat kondisi Kabupaten Bogor dari tata kelola pemerintahan menurut saya cukup tetap baik. Karena apa? Kalau bicara tata kelola pemerintahan kan standar itu. PNS yang dipimpin oleh bupati dan wakil bupati itu kan sudah dia punya sistem sendiri. Mau siapapun bupatinya, mau siapapun wali kotanya, mau siapapun presidennya, itu sudah sistem. Karena mereka bekerja, mengabdikan diri kepada masyarakat itu kan berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah. Kalau di daerah kan ada PERDA, di provinsi ada peraturan gubernur dan yang lain-lain. Seperti itu. Oke, artinya kalau bicara pemimpin Kabupaten Bogor sebenarnya sudah diatur oleh sistem. Oleh sistem. Tinggal bagaimana pemimpinnya kan sepertinya itu. Out of the box ini keluarga ini kan gitu. Atur-aturan yang baru dilakukan. Sebenarnya kalau bicara pemetaan Kabupaten Bogor gitu ya, ini juga ada yang isu rame misalkan pemekaran di beberapa wilayah hari ini. Ada Barat dan juga Timur. Isu itu, kalau Kang JM menanggapinya seperti apa? Oke. Kalau bicara tentang pemekaran, kan sebetulnya dari mulai, kalau nggak salah, dari tahun... cukup lama ya, dari tahun 91, kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, bahwa Bogor dibagi tiga wilayah untuk Barat, Timur, dan Selatan. Jadi kalau sekarang kita berbicara tentang persoalan pemekaran, itu kan hanya kita meneruskan. Dari para pejuang-pejuang, dari pendahulu kita, senior-senior kita yang menggagas. Karena mungkin melihat dengan kondisi kabupaten Bogor terlalu luas, jumlah penduduk terlalu padat. Nah, sehingga pelayanan terhadap publik ini kan juga terbatas. Karena PNS juga punya keterbatasan. Nah, segitu. Jadi kalau berbicara tentang pemekaran sampai hari ini, ya mungkin ada tanda tangan saya juga di dalam dokumen-dokumen pemekaran. Kan seperti itu. Jadi harapannya masyarakat, misalnya Bogor Timur, ingin ada pemekaran Bogor Timur, Barat yang sudah mendalui prosesnya. Kan begitu. Nah, jadi menurut saya bukan lagi konteks bicara saya mendukung dan tidak, saya sudah melakukan itu. Tapi kenapa pada hari ini saya diam? Pertama, bukan kapasitas saya sebagai masyarakat. Kan begitu. Kedua, pemerintah sudah, pemerintah itu masih melakukan moratorium. Berarti kalau moratorium dilakukan oleh pemerintah pusat, itu sama dengan kalau kita naik motor itu pakai rem cakram. sehingga apa yang dilakukan, sudah tahu di moratorium, nanti, jika kita atau pemerintah melakukan langkah-langkah tentang apa namanya, pemekaran, ada proses-proses yang dijalankan, ini kan regulasinya kepada anggaran. sehingga apakah nanti bertentangan enggak nih antara anggaran dengan moratorium. Ibaratnya gini, Bro Padil dilarang minum kopi. Kan begitu. Tapi masih mencicipi kopi. Kan begitu. Tinggal di situ multitapsirnya seperti apa. Tapi saya rasa apa yang dilakukan oleh pemerintah kan sudah cukup benar. Karena ambil cara pemekaran itu kan sekarang menjadi hak inisiatifnya pemerintah. itu karena masuk ke wilayah persiapan. Jadi kalau misalnya ada undangan-undangan gubernur, kementerian, pemerintah daerah ya memang sudah menjadi tupok si mereka. Jadi pada intinya bukan kontek dukung-mendukung kalau pemekaran. Tapi itu menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan teman-teman di Bogor Timur, kebutuhan teman-teman di Bogor Barat untuk melakukan percepatan pembangunan, melakukan juga pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Jadi saya rasa tidak ada seorang pun tokoh yang memang dalam kontek tidak mendukung terhadap pemekaran. Oke, artinya bahwa bukan hanya mendukung tapi sudah ikut andil dalaman tersebut sebenarnya gitu ya. Kan sudah lama sudah berproses. Sudah lama ya. Bersama teman-teman yang lain kita sudah ikut berproses. Karena sebuah kebijakan itu kan pasti keputusan pemerintah itu tidak sendiri. Keputusan pemerintah dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif itu secara kolektif kolegial yang melakukannya. Oke. ini sudah masuk ke akhir tahun 2022 masuk ke 2023 kira-kira kalau bicara Kabupaten Bogor apa sih yang harus dibenahi dari berbagai aspek misalkan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini apa sih sebenarnya ya sebetulnya? Ya sebetulnya kapasitas kita kalau masuk ke dalam ke sistem itu takutnya nanti terlalu berlebihan. Sederhana sajalah. Kalau saya melihat kondisi Kabupaten Bogor pada hari ini seluruh para kandidat di saat tilkada harus sama-sama membahu-membahu sebagai tokoh untuk memberikan kontribusi kepada Kabupaten Bogor yang pada pas kapilkada nah kodanya ada Bu Ade dan Haji Iwan. Kan seperti itu. Nah di dalamnya itu ada sebuah visi misi. Nah visi misi ini kan juga dibahas bersama-sama dengan DPR. Kalau lihat visi misi yang ada di Bupati dan Wakil Bupati hampir semua para kandidat calon Bupati hampir sama kalau mirip. Contoh di visi misi kita dulu ada bantuan satu desa satu miliar misalnya. Nah di teman-teman juga ada gitu. Cuma tinggal implementasinya. Kalau pola kita dulu misalnya yang sekarang katanya apa namanya Samisade. Samisade karena saya jarang mengikuti kan. Yang penting ada dengar kabar Kades-Kades ada bantuan misalnya satu miliar walaupun tidak terpenuhi satu miliar dilihat konteks keperluannya seperti apa. Kalau kita dulu satu miliar itu ada anggaran memang yang disiapan dari satu miliar itu untuk kesejahteraan masyarakat desa aparat desa memiliki kepala desa SEGDES kalau SEGDES kan PNS ada kaur-kaur termasuk juga RTRW kan ada di situ termasuk juga dengan tambahan untuk BPD kan seperti itu. Nanti ada lagi untuk kebutuhannya konsultan. Kan gitu. Dari konsultan nanti baru kepada kebutuhan yang lain ada fisik dan ada pengulihan ekonomi. Kan seperti itu. Misalnya membangun BUMDES melatih para calon-calon yang akan mengelola BUMDES usahanya apa disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti ada di dalam satu miliar itu. Jadi tidak fokus hanya kepada infrastruktur agar bisa jalan. Merata jalan bagus ekonomi juga bagus. Karena kan berbeda dengan cita-cita pusat. Kalau pusat kan membuat jalan tol dimana-mana lima tahun kemudian baru terasa bagaimana pergerakan ekonomi. Kalau di desa masyarakat itu kan selalu ingin langsung. Ya sehingga harus seimbang. Antara untuk infrastruktur maupun untuk ekonomi. Berarti nanti salah satu program juga di 2024 yang akan dilanjutkan ya? Ya kan belum menunggu suruh peduli. menunggu jawaban dulu dari masyarakat suara rakyat seperti apa apakah masih menghendaki saya maju di pilkada nanti kita tinggal lihat. Kan seperti itu. Yang terpenting sekarang saya sehat dulu saya usaha dulu kan seperti itu. Oke kalau bicara partainya kan juga partai Golkar hari ini bahwa kata ketua kabupaten ini juga partai Golkar sudah diisukan juga maju pada pilkada gitu loh di 2024 nanti. Nah itu tanggapannya bagaimana kalau tanggapan saya cukup sederhana bukan hanya partai Golkar semua partai yang ada di Indonesia di kebupaten Bogor ketua partai harus punya cita-cita seperti itu agar memotivasi kader kan seperti itu walaupun juga di dalam partai itu ada punya mekanisme tersendiri ada anggaran dasar anggaran rumah tangga ada peraturan organisasi semua partai memiliki itu dan prosesnya seperti apa yang pada akhirnya dilihat harapan dan keinginan publik itu seperti apa bukan hanya sebatas ketua-ketua partai tapi pas ke persiapan 2024 nanti ternyata publik tidak menghendaki kan seperti itu ternyata ternyata kalau publik menghendaki dari survei bagus kader kerja keras tektabilitasnya oke popularitasnya oke saya sudah sampaikan bila perusahaan yang jadi bandar di pilkada 2024 waduh ini bandar nanti melihat nanti hasil surpe intinya seperti itu siapapun yang memang kualitasnya bagus dikenal oleh masyarakat itu mungkin yang harus kita dukung bersama-sama berbeda dengan legislatif dan pilkada berbeda dengan legislatif DPR RI dengan pilpres kalau pilpres gubernur bupati wali kota kan kembali kepada figur kembali kepada figur sehingga rakyat tidak melihat juga hanya dari sisi partai kan gitu makanya ada calon independen ada calon dari partai berarti kan semuanya terpenuhi tapi saat itu pas saat pasca misalkan di pilkada itu kenapa gak DPR RI misalkan gitu ya tawaran dari DPP ada dari Golkar untuk saya masuk ke DPR RI pasca waktu pilkada juga dulu juga ada penawaran untuk ke DPR kelam macem saya pikir kemarin pasca beres pilkada saya udah pernah diberikan kesempatan saya mengambil keputusan harus istirahat 5 tahun karena kalau saya pun juga masuk ke DPR saat itu terus takut ada tanda putih pandangan saya ini kok kayak ketakutan kehilangan rejeki usaha kan begitu padahal itu Tuhan yang atur nah sehingga saya orang yang tidak terlalu apa orang tidak gila jabatan kan selalu gitu jadi yang terpenting semua bisa berjalan sehingga kalau saya muncul kemarin takutnya nanti mengganggu jadi kita biarkan berikan kesempatan kepada kepala daerah wakil kepala daerah yang memang itu sudah menjadi keputusan dipilih rakyat keputusan pemerintah ya kita harus sama-sama objektif kita harus dukung terus selama ini kan komunikasi saya jalan nah pas sekarang masuk ke 2023 sudah mulai rame kan semua partai politik ada fungsionaris-fungsionaris calon DPRD kebupaten provinsi DPRRI kan begitu berubah deal saya ditawar apalagi kalau di Jawa Barat ingin jadi calon legislatif di provinsi itu akan sangat mudah karena saya salah satu wakil ketua disana oke DPRRI juga saya sudah ditawarkan tapi saya pikir nanti kita lihat dulu nanti dari posisi survei 2023 ini insya Allah kita akan melakukan survei oke itu mulai kelihatan lah ya gitu ya ya termasuk kalau Guyon dengan Haji Iwan juga saya bilang kita sama-sama survei bro dengan Pak Gubernur juga Pak Ridwan Kamil waktu bincang-bincang saya ngobrol ya kita lihat survei dulu lah semua jadi pada intinya sampai hari ini perlu saya sampaikan saya komunikasi dengan seluruh tokoh politik tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Gogor komunikasi cukup baik apalagi dengan ketua-ketua partai begitu tetap mencair tetap mencair masih komunikasi pelan-pelan sampai nanti 2023 era membentuk sebuah koalisi lagi kan jadi saya lebih fokus kepada usaha dulu lah usaha dulu lah ya usaha dulu jadi ya 5 tahun ini saya cukup bersyukur kepada Allah walaupun tidak terlepas silaturahmi dengan teman-teman sekarang kan sudah bisa cukup lewat WA lewat komunikasi gitu kan video call seperti itu untuk melepas kangen jadi fokus di kegiatan-kegiatan usaha jadi 5 tahun perjalanan dari 2019 ya malah banyak waktu dengan keluarga malah sekarang jadi alhamdulillah kita punya anak kembar alhamdulillah usaha juga ya kita bersyukur alhamdulillah walaupun kondisi hari ini kalau berbicara tentang dari hasil usaha ya saya posisi pas-pasan pas pengen beli mobil ada pas pengen keluar negeri ada pas ada ya ada rekan-rekan yang kepadang-kadang bawa proposal ke rumah saya lihat dulu ingin bantu ada jadi semuanya pas-pasan pas ada aja itu yang dibutuhkan semua orang sebenarnya sih kita bersyukur pas apa aja yang dibutuhkan ada pas mau keliling keluar negeri ada saya lihat itu ya di IG-nya keliling-keliling keluar negeri terus ya saya bersyukur kemarin itu kan kebetulan dari Kadin Indonesia Pasca menghadapi persiapan G20 B20 karena B20 ini untuk memberikan kontribusi kepada kegiatan G20 kalau G20 itu kan government urusan pemerintah tapi B20-nya adalah para pelaku usaha bisnis nah sehingga kita masuk di Kadin karena dibuka di dalam satu sistem sehingga kita masuk ke sistem tapi kita masuk ke sistem untuk menjadi delegasi ke Eropa saat itu saya gak ikut ke Amerika tapi saya ikut yang ke Eropa ke Singapura juga diajak tapi dekat lah itu gak terlalu penting saya masuknya ke Eropa gitu jadi kita masuk sistem itu adalah dari perusahaan dan perusahaan itu juga gak sembarangan begitu kita masuk dari perusahaan mendaptarkan itu kan akan di cross-check perusahaan perusahaan ini sehat gak atau perusahaannya cuma hanya judul saja di perusahaan dilihat perbankannya bagus usahanya jalan semua sehingga oke sehingga kita masuk lah maka di saat kita ke luar negeri itu yang terdaftar itu bukan Kadinnya tapi ada sebagai owner di perusahaan gitu jadi Alhamdulillah kita keliling ke beberapa negara sehingga kita jadi pertama punya pengalaman tahu utuh tentang selama ini kan kita lihat media di media saja ya antara kepala negara kemana-kemana tapi kita ada di dalamnya persiapan menghadapi persiapan B20 kemarin memang kondisi jujur cukup berat apalagi kita akan menghadapi krisis segala macem tapi untungnya di kita di Indonesia ini terutama apalagi Bogor tanah kosong banyak tanahnya subur punya IPB banyak ahli sudah menghadapi itu fokus saja ketahanan pangan itu jangan terlalu berpikir jauh lah gitu UMKM bagaimana yang sudah dibina oleh pemerintah ditingkatkan kan seperti itu nah ini kan juga salah satu faktor nanti untuk bertahan untuk bertahan seperti itu jadi saya bersyukur kemarin bisa mengikuti menjadi delegasi ke beberapa negara terutama di Eropa terus juga bisa mengikuti juga di kegiatan B20 karena kebetulan panitia dan delegasi jadi kalau panitia hanya pada persiapan karena ada beberapa event kegiatan di B20 G20 itu kita masuk di beberapa event yang menjadi panitia itu dari Kadin oke jadi kalau menjadi delegasi di dalam itu dari perusahaan sehingga kita bersyukur lah bisa mendengarkan materi-materi dari seluruh presiden-presiden yang kebetulan Pasca menjadi narasumber gitu di acara tersebut mungkin akhirnya nanti hal-hal yang baiknya bisa ditarik di wilayah kan di Bogor pertama bukan hanya bisa ditarik jadi akhirnya kita bisa mengetahui secara utuh jadi di dalam kegiatan G20 kemarin kegiatan B20 siapa yang dapat penang banyak nih yang melakukan MUU dengan negara-negara tentang untuk kepentingan pemulihan ekonomi kan seperti itu sehingga dari beberapa perusahaan-perusahaan sukses yang ada di nasional kita tahu yang sudah melakukan MUU misalnya salah satu contoh Indica Group yang punya Parsat sendiri kita dengan honor-honornya dekat Bakri Group Anin ya dengan kita lebih dekat nah sehingga potensi itu yang sudah dilakukan di dalam MUU isi MUU-nya kan kita tahu apa saja sehingga kebutuhan-kebutuhan ini tidak menutup kemungkinan nanti potensi ada di Kabupaten Bogor kan seperti itu nah ini kan tinggal bagaimana disinergikan ke depan tentu bersama-sama hanya kita komunikasi lebih mudah saja biasanya misalnya karena masuk ke dalam sistem tersebut masuk ke dalam sistem seperti itu oke terakhir Rengja pertanyaannya nih sosok apa yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bogor ke depan ya kalau berbicara sosok seluruh tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Bogor masuk memenuhi persyaratan yang pernah bertarung maupun yang akan bertarung saya yakin tapi yang terpenting adalah komitmen komitmen niat ibadah dan fondasi kita sudah kuat secara ekonomi di diri kita maupun di lingkaran keluarga karena tidak menutup tidak apa namanya tidak menutup kemungkinan bukan tidak menutup kemungkinan ini banyak kejadian di daerah manapun selevel gubernur menteri bupati wali kota terjebak masalah karena lingkaran lingkaran keluarga lingkaran keluarga yang masuk ke sistem yang dia bukan siapa-siapa misalnya nah ini yang harus jaga sehingga kalau fondasi kita kuat keluarga kita juga usaha jalan yang berkarir di di kegiatan yang lain misalnya berjalan itu tidak terlalu kan seperti itu yang harus dijaga yang harus dijaga sehingga kan yang namanya bupati wali kota gubernur semuanya kan kalau dia sudah harus jalan kepada sistem kepada aturan tapi kalau nanti dia terganggu terbayang-bayangi oleh teman oleh keluarga yang ikut intervensi kepada persoalan tata kelola pemerintahan banyak kejadian-kejadian yang terjadi kan seperti itu mau di Banten Jawa Barat karena banyak rekan dan sahabat saya yang jadi bupati wali kota termasuk di Jawa Barat ini yang akhirnya dia harus menerima sebuah keputusan yang tragis musibah yang dialami secara pribadi kan begitu sehingga itu akan menjadi sebuah catatan penting di dalam sebuah dokumen buku sejarah di kota kabupaten manapun yang namanya kepala daerah legislatif eksekutif hati-hati karena akan tercatat sejarah sehingga buku sejarah itu akan dibaca anak cucu jangan sampai nanti kita mewariskan catatan buku itu kan begitu jadi bagaimana kertas putih ini tertulis sejarahnya bagus agar kita bisa mewariskan kalau urusan orang menjadi bupati wali kota gubernur dari ihtiar seorang politisi seorang tokoh itu standar yang pada akhirnya Tuhan Allah nanti yang akan memberikan haknya saya posisi kemarin terima kasih kepada para pendukung tapi saya juga bersyukur kepada Allah akhir masa jabatan ketua DPR dengan selamat saya setuju syukur dan istirahat juga kondisi pada hari ini 5 tahun juga kita juga bersyukur kan seperti itu hanya yang terpenting pesan saya ke depan yang menjadi koreksi bersama-sama sangat penting adalah membantu para penyelenggara Pak KPU dan Pak Waslu nah KPU ini juga yang memang harus kita bantu manusia biasa jangan sampai nanti masyarakat partisipasi untuk mendaptarkan menjadi DPT pemilih itu kurang dari keterbatasan anti pemerintahan desa RT RW cara pencatatan tim komisioner KPU ini penting karena dikala nanti ada salah pendataan itu akan berdampak kemana-mana mohon maaf nih ya salah satunya kepada calon dong mohon maaf nih bukan bukan saya apa namanya mengingatkan kondisi DPT Pilkada kemarin DPT Pilkada 2018 itu kan dengan Pilpres harusnya kan lebih banyak Pilpres ini lebih banyak Pilkada dan saya yakin nih Pilkada yang akan datang 2024 DPT DPT KPA DPT pemilihan Kabupaten Bogor itu bukan nambah mungkin bisa 200 atau 300 suara yang dihilangkan oleh database karena ya dianggap tidak ada orang nah dikala DPT ini sudah bermasalah itu akan berdampak penanganan COVID kan nanti vaksin yang disiapan oleh pemerintah harus ada orang by NMB address kan begitu nah masuk lagi kepada kepentingan bantuan sosial jangan sampai nanti ini bantuan sosial di pusat ada tercatat begitu mau diberikan gak ada orangnya kan begitu jadi bukan hanya kepentingannya legislatif Pilpres dan Pilkada DPT itu penting karena itu menyangkut dengan nama dan fisik orang nah itu yang harus memang salah satu pesan lah ya disampaikan itu tadi sebetulnya salah satu pesan jangan terulang gitu kan dipersiapkan nanti 2024 jangan sampai ada DPT tambahan tapi orangnya gak ada tapi itu memang ada di beberapa kabupaten kota juga sih bukan hanya di wilayah kita tapi itu kan bukan bukan apa namanya bukan menjadi bahan pertanggung jawaban para kandidat bukan penyelenggara dengan keterbatasan tapi saya yakin KPU bahwa aslu sudah melakukan hal yang tugas-tugas yang profesional perbaikan-perbaikan ke depan lah sudah cukup bagus oke oke saya kira cukup ya ini banyak pesannya ini baru sedikit sebenarnya nanti kita undang lagi yang lebih hot lagi panas lagi ya pada hari ini kebetulan aja karena di bujuk saya mau melintas ke Jakarta jadi saya sehingga tapi saya udah update ke teman-teman pagi saya zoom zoom meeting dengan teman-teman karena sudah banyak liburan nih di luar negeri ada yang duduk di luar kota jadi akhir tahun berarti abis ini liburan juga ya saya langsung ke Jakarta kemarin saya udah ada tiket tiket ke Vietnam ada ke Singapura tapi ada juga kemarin kawan ngajak ke ke Indonesia ke itu ke apa ke kembali ke Eropa tapi saya pikir ibu saya melarang udah tahun baruan katanya jangan kemana-mana sama keluarga dulu aja saya ikut ibu saya pesan ibu saya penting gitu penting jadi dan istrinya saya juga setuju lah kemana-mana dulu makasih tahun baruan sama keluarga dulu lah intinya ya oke makasih Kang JA atas waktunya sukses selalu dan semangat selalu pokoknya gitu salam buat teman-teman Kang JA kita semuanya gitu oke terima kasih oke guys kita ketemu lagi di next time talk show kita sampai jumpa bye makasih kakak tak 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 Terima kasih telah menonton!